Intro Nomor 3 diketahui ada persamaan reaksi yaitu 2 Ca ditambah 2 C ditambah 3 O2 menghasilkan 2 Ca CO3 dengan delta hanya adalah min 2414 kJ kemudian diminta atau ditanyakan adalah kita untuk menentukan yang pertama adalah delta HF dari Ca CO3 kemudian delta HD atau perubahan entalpi pengurayan standar dari Ca CO3 nah yang pertama disini diketahui delta H pembentukan nah ini adalah reaksi pembentukan Ca CO3 tetapi disini Ca CO3 nya koefisiennya 2 maka ini adalah 2 mol Ca CO3 disini yang ditanyakan adalah pembentukan dari 1 mol Ca CO3 maka untuk menentukan yang A ini delta HF dari Ca CO3 reaksi yang diketahui ini akan dibagi 2 atau disini dibagi 2 nah maka reaksinya nah maka reaksinya akan menjadi Ca padatan ditambah dengan Ca padatan ditambah dengan 3 per 2 O2 karena dibagi 2 ini gas akan menghasilkan 1 mol Ca CO3 dengan delta H nya juga dengan delta H nya juga dibagi 2 menjadi min 1207 kilojoule nah ini merupakan delta HF delta HF dari Ca CO3 oke kemudian untuk memperoleh delta HD atau perubahan entalpi pengurayan standar maka disini akan dicari kebalikan reaksi kebalikan dari yang diketahui ya karena reaksi pengurayan itu reaksi kebalikan dari reaksi pembentukan oke maka disini reaksi yang sudah kita tuliskan akan dibalik ya reaksinya akan dibalik menjadi Ca CO3 disini S akan menjadi Ca terurai menjadi Ca ditambah dengan C ditambah dengan 3 per 2 O2 dengan delta H juga akan dibalik disini delta H negatif maka akan menjadi positif 1207 kilo Joule maka ini adalah delta HD atau perubahan entalpi pembentukan standar dari Ca CO 3 jadi disini delta HF adalah min 1207 kilo Joule sedangkan delta H D adalah positif 1207 kilo Joule Tidak 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 Terima kasih.